Pilih EPO atau transfusi, begitu kan? Itu pertanyaan yang sangat sering kita tahu. Yang belum kenal, saya afiatin, saya penyakit dalam ginjal hipertensi dari Bandung. Itu saja teman-teman-temannya Pak Tony. Sekarang saya rasa di sini ada juga keluarganya atau para perawat atau siapa saja yang fungsi ginjalnya masih baik. Ini itu berkah sekali. Karena ginjal kita itu kalau kita baca browsing, itu sering sekali kita menemukan kata amazing kidneys. Karena dia betul-betul amazing. Jadi kita punya ginjal dua, di badan kita punya ginjal dua. Bentuknya seperti kacang merah dan letaknya itu di pinggang belakang. Di pinggang dia nempel di rongga perut kita, di bagian belakang nempel di pinggang. Makanya kalau orang Malaysia dia bilang buah pinggang. Ginjal itu bahasa Malaysianya buah pinggang. Ada dua dan letaknya yang kanan lebih rendah, karena di kanan kita ada liver. Dan ukurannya itu kecil, hanya 10 sampai 12 cm. Kalau ditimbang hanya sekitar 150 gram sampai 200 gram. Jadi dia nggak besar. Nah, kemudian di ginjal ini dia punya satuan tugas, satuan tugas, unit tugas terkecil yang namanya nephron. Jadi si nephron ini dia satuan terkecil, dan semua fungsi ginjal itu dikerjakan oleh dia. Satu ginjal itu punya nephron sekitar 1 juta rata-rata. Tapi ada juga yang cuma 700 ribu, tergantung besarnya tubuh kita. Nah, di si nephron itu, dia nephron itu strukturnya, ada dua struktur. Satu namanya glomerulus, yang fungsinya menyaring. Satu lagi namanya tubulus. Tubulus itu bentuknya seperti saluran. Yang tugasnya nanti dia mengevaluasi lagi apa yang sudah disaring, mana yang perlu diambil lagi, diambil. Mana yang harus dibuang-dibuang. Atau di dalam darah yang masih harus dibuang, itu bisa juga dititipkan di tubulus. Jadi kalau secara animasi seperti ini. Jadi ini ginjal kita. Ginjal itu nanti ada produksinya air kencing. Air kencing itu disalurkan ke dalam ureter untuk masuk ke kandung kencing dan keluar menjadi air kencing. Kalau kita ambil satu bagian dari ginjal, di dalam ini nanti ada nephron-nephron itu seperti ini. Ini glomerulus, ini tubulusnya. Jadi disaring darahnya, masuk ke sini. Kemudian di sebelahnya glomerulus itu masih ada pembuluh darah juga. Nah, selama dari perjalanan ini sampai keluar ke air kencing, ini terjadi proses di sini. Kenapa dia amazing? Karena dia bisa atur mana yang mau dibuang, mana yang mau dipertahankan. Dan dia berkomunikasi dengan otak, dengan jantung, dengan darah, dengan gula darah, dengan semua sistem di tubuh kita. Itu pun begitu pun juga, jantung, otak, itu semua berkomunikasi. Tubuh kita itu sangat-sangat sempurna. Nah, ini jadi dan kecepatan menyaringnya, untuk ginjal yang normal, 125 ml per menit per 1,73. Ini yang disebut dengan GFR. Kalau misalnya teman-teman check up, sekarang lab kalau yang sudah terakreditasi, setiap periksa kreatinin, dia harus keluarkan angka GFR. Ini untuk apa? Untuk alarm buat pasien, kalau dia mulai, buat masyarakat, kalau GFR-nya mulai turun. Normanya itu 125 ml, dan kalau sudah masuk ke penyakit ginjal stadium 5, dia angkanya kurang dari 15. Jadi seperti ini, ginjal kita bekerja. Jadi, fungsi ginjal, yang utama adalah mengeluarkan racun, atau sisa-sisa produk dari tubuh. Tubuh kita ini untuk hidup itu ada metabolisme namanya, dan metabolisme itu ada sampahnya ya. Setiap kita di rumah juga gitu kan, kita beraktivitas di rumah ada sampah kan ya. Nah, selain itu juga dia menyimbangkan cairan tubuh. Jadi, badan kita ini pun, jumlah cairan tubuh di tiap orang itu, kalau normal dia akan tetap. Itu sekitar 60 persen. Misalnya orang 50 kg cairan tubuhnya itu, 50 x 60 persen, 30 liter. Nah, badan kita kan 30 liter aja kalau normal. Jadi, kalau teman-teman takut saat di ginjal terus minum 10 liter, itu sama ginjal dibuang nanti, si 10 liter itu. Pokoknya badan kita hanya 30 liter. Jadi, kita kalau minum pun secukupnya. Nah, ini fungsinya juga. Selain itu, ginjal pun mempunyai fungsi yang lain, yang berhubungan dengan hormon. Yang pertama, dia memproduksi hormon untuk membentuk sel darah merah. Sel darah merah itu, kalau di lab dibacanya menjadi hemoglobin. Kalau terganggu, menjadi penyakit namanya anemia. Kemudian juga dia mengatur tekanan darah. Nanti ada namanya renin, angiotensin, dengan segala macam kompleksitasnya. Sehingga tekanan darah kita itu tetap normal. Dan satu lagi, dia mengaktifkan vitamin D untuk kesehatan tulang dan gigi. Jadi, ada vitamin D yang juga dipengaruhi oleh ginjal. Sel-sel dari ginjal tersebut. Jadi, ini fungsi ginjal yang normal. Nanti pada suatu saat, orang itu terkena beberapa faktor risiko yang bisa bikin fungsi ginjal itu jelek. Begitu kan ya? Ini pendahuluan sedikit. Nah, yang paling sering banyak, yang paling banyak itu adalah diabetes atau kencing manis dan tekanan darah tinggi. Selain, masih banyak lagi yang lain ya. Yang di Indonesia itu masih banyak itu adalah asam urat di Indonesia masih banyak. Batu ginjal. Ini padahal kalau di luar negeri, batu ginjal udah hampir nggak ada. Kalau orang Indonesia itu batu, kalau belum besar, itu masih suka dipelihara sama pasien. Udah tahu tuh ada batunya. Setengah senti, satu senti. Udah tujuh tahun yang lalu, dokternya udah minta, ayo kita buang ini. Nggak mau dok, masih nggak ada keluhan gitu. Jangan salah, biar nggak ada keluhan, dia bisa merusak si nefron tadi ya. Lupus mulai lagi banyak di Indonesia ya. Orang punya penyakit jantung, nggak ada penyakit lain, dia jantungnya aja terganggu, ginjalnya juga bisa rusak. Jadi ini beberapa yang bisa menyebabkan ginjal kita rusak. Dan yang sekarang mungkin sesuai dengan gaya hidup adalah kegemukan. Kalau orang gemuk aja, nggak ada penyakit lain, dia bisa sakit ginjal. Orang merokok saja, dia bisa sakit ginjal. Nah, orang dengan umur lebih dari 60 mempunyai kemungkinan kena penyakit ginjal kronik lebih sering. Nah, penyakit ginjal kronik, namanya penyakit pasien yang terkena penyakit ginjal karena kondisi yang lain itu, dia terkenanya itu rusaknya perlahan-lahan, kronikan gitu ya. Nah, nanti kerusakannya pun bertahap, mulai stadium 1, sampai stadium 5. Stadium 3 dibagi 2, 3A, 3B. Nah, ini pasien bisa saja dari sehat, kemudian kena satu insult yang berat, misalnya kena penyakit sangat berat. Saya kena COVID, COVID-nya berat. Waktu itu dia kena penyakit ginjalnya, namanya penyakit ginjal, gangguan ginjal akut. Terus dia tidak sembuh sempurna, bisa saja saat itu dia langsung jadi stadium 3. Bisa ya. Tapi kalau yang kronik, pada umumnya dia bertahap, 1, 2, 3, 4, 5. Wah, dok, saya enggak tuh ketahuannya sudah stadium 4. Bukan enggak ketahu, bukan kejadiannya langsung stadium 4. Anda terdeteksinya mulai stadium 4, karena yang sebelumnya Anda tidak pernah mendeteksi. Makanya, untuk orang normal pun, fungsi ginjal itu harus di-check up. Orang check up itu wajib ya. Dari mulai anak kecil ya. Karena banyak juga pasien anak-anak kena ginjal. Apalagi yang punya faktor risiko. Jadi orang punya faktor risiko, fungsi ginjal itu harus di-check up. Apalagi kalau ginjalnya sudah terganggu. nanti pemeriksaannya akan lebih sering. Makin tinggi stadiumnya, evaluasinya makin sering. Nanti ada sih banyak, saya sering dapat pasien, datang ke saya sudah stadium 5. Dan sebetulnya dia pernah dideteksi 3 tahun yang lalu itu dia baru stadium 2. Tapi abis itu karena tidak ada keluhan dan kurang edukasi, dia enggak pernah kontrol. Karena dia bilang saya enggak ada keluhan. Ingat, kalau penyakit ginjal kolonis, kalau sudah ada keluhan, berarti sudah berat. Karena pada stadium awal dia tidak ada keluhan. Jadi teman-teman bisa normal-normal aja ya. Nah, kalau sudah sampai stadium 5, dan sudah mulai ada gejala dari gangguan fungsi ginjal, maka pasien-pasien ini memerlukan bantuan yang sebut dengan terapi pengganti ginjal. Sebetulnya enggak menggantikan semua. Dari terapi pengganti ginjal ini, cuma satu saja fungsi yang digantikan, yaitu membuang racun sama air. Yang lain enggak bisa. Fungsi menghasilkan hormon buat HB enggak bisa, buat ngatur tulang enggak bisa, ngatur tekanan darah enggak bisa. Nah, terapi berganti ginjal, yang paling ideal adalah transplantasi ginjal. Ginjal diganti ginjal. Jadi kalau orang ginjal itu rusak itu dua-duanya ya. Kalau sudah stadium 5 itu berarti ginjalnya rusaknya dua-duanya. Itu bisa dibantu dengan mendapatkan satu buah ginjal dari donor. Dari seorang yang luar biasa ini, memberikan ginjalnya satu. Karena kita bisa hidup normal dengan satu ginjal. Ya, begitu. Nah, kalau ini tidak bisa, bahasi bermasalah di Indonesia, terutama dari donor, itu ada namanya dialisis. Ada yang pakai mesin namanya hemodialisis, yang pakai selaput peritonium. Kita namanya peritoneal dialisis. Nah, sekarang kalau sudah dialisis bagaimana dok? Kalau teman-teman sudah dialisis, teman-teman itu harus menjalani hidup dengan bersama dialisis ini, harus berkualitas, harus bahagia. Karena itu merupakan satu hal yang disyukuri, harus disyukuri karena apa? Kalau kita gagal liver, gagal hati, enggak ada lagi tuh. Enggak ada lagi. Dia harus transplant saja. Harus transplant hati. Kalau enggak ada transplant hati, ya sudah. Karena enggak ada kita cuci hati, gitu enggak ada. Terus gagal organ yang lain lagi, misalnya gagal jantung. Ya, harus diganti jantung, gitu ya. Tapi Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih kasih berkah sama manusia. Para ahli itu bisa menemukan, dari apa yang diberikan oleh Allah itu, adalah dengan dia. Ini perlu disyukuri. Jadi Anda harus hidup dengan bahagia dan bersyukur dengan dialisis, ya. Jadi, mari bersama-sama menciptakan hidup bahagia dengan dialisis. Dan ada yang lainnya. Itu hari minggu, Pak. Ya, aku lupa. Baiknya ada yang kebuka siapa, ya. Pak Randy deh, saya lihat tadi. Oke. Nah, jadi, kalau sudah hidup dengan dialisis, harus bahagia dengan dialisis itu adalah, nanti teman-teman, harus mengikuti tata cara hidup dengan dialisis, ya. Gitu. Ya, termasuk waktu menjalani dialisisnya, makanan, minuman, kemudian juga masalah dari obat-obatan yang dipakai, ya. Jadi, yang penting adalah, Anda harus kenali apa itu HD, apa itu penyakit ginjal kronik, biar tidak terlalu asing, karena kalau sudah mengerti, kalau sudah kenal, maka kan nggak ada bisa, ya. Kalau tak kenal, maka tak sayang, gitu ya. Jadi, harus Anda mengerti, sehingga Anda akan tidak merasa terbebani, gitu. Karena Anda mengerti, oh begitu ya, kalau gitu kita harus gini dong, gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, ini yang salah satu harus dikenali. Jadi, Anda harus mengenali juga, karena dialisis ini hanya menggantikan satu fungsi ginjal, dan kita tidak bisa menggantikan, walaupun transplant, karena kita kalau transplant, kan iya, cuma satu ya. Tetap ada hal-hal yang perlu diperhatikan, dimana kita nggak mungkin seperti orang yang hidup dengan ginjal dua yang normal. Kemudian kelebihan cairan, sehingga bengkak, tekanan darahnya tinggi, gangguan tulang, terus bisa juga ada gangguan di pencernaan, jantung, terus ini yang seri nih. Teman-teman merasa, ya Allah, ini saya kenapa ya, terus merasa dunia ini berakhir, gitu ya. Dan teman-teman merasa depresi. Itu hal ini boleh terjadi, hanya boleh terjadi pada awal saat teman-teman didianosis, dan harus menjalin cuci darah, kemudian teman-teman merasa putus asa sedikit ya. Itu masih boleh ya, itu reaksi normal. Nggak mungkin gitu orang diminta dialisis seumur hidup, terus Anda tenang-tenang aja, itu saya agak kaget. Nggak normal itu ya. Anda sedih, Anda depresi. Tapi itu harus ditangani berikutnya, sehingga selanjutnya teman-teman menerima, dan menjalani menghadapinya dengan hati yang ikhlas, ya. Ya, jadi nanti juga ada lagi, obatnya banyak dokter, minum harus dibatasi, gitu kan. Terus makanan juga harus pilih-pilih, harus cek bulat-balik. Terus bagaimana kehidupan saya dengan keluarga, jalan-jalannya gimana. Belum lagi pembiayaan. Pembiayaan kan dialisis itu mahal. Nah, itu. Ini tentu yang harusnya yang sebagai dokter di sini, ya. Ini buat saya jadi concern. Gimana nih biar teman-teman bisa berbahagia, tapi bersama dengan masalah-masalah ini. Nah, ini perlu kerjasama dari pasien dan juga tim dialisisnya, ya. Nah, hari ini kita akan bicara anemia. Oke, kita akan bicara anemia, ya. Jadi, sebetulnya begini, sel darah merah itu diproduksinya di sum-sum tulang, ya. Di tulang, terutama tulang panjang seperti ini. Ada sum-sum tulangan, kita suka beli bakso sum-sum, ya. Itu sebetulnya sum-sum itu isinya banyak sel-sel darah, ya. Sel darah merah, sel darah putih. Tapi, si sum-sum ini seperti pabrik. Nah, dia tidak akan bisa memproduksi kalau tidak ada bahan yang disebut eritropoitin. Ya, ini suatu hormon yang diproduksinya oleh ginjal, gitu. Ya, diproduksinya oleh ginjal. Jadi, kalau dia nggak ada ini, walaupun dia bisa memproduksi, dia tidak akan produksi. Sehingga, apa, sel darah merah yang keluar dari sum-sum tulangnya turun. Sesederhana itu sebetulnya, ya. Nah, ini kalau teman-teman pengen tahu, eritropoitin itu diperlukan pada saat apa? Di waktu pembentukan sel darah merah itu ada beberapa, ada prosesnya, nih. Jadi, sel darah itu mulai dari bakalnya sampai jadi sel darah merah ini ada beberapa tahap. Dan eritropoitin itu diperlukan pada tahap awal, ya. Pada tahap awal. Nah, nanti setelah ini aman, nih, lewat ke sini aman, sampai ini eritropoitinnya cukup, nanti sampai pada yang disebut dengan pro-eritroblast, di situ dia butuh zat besi. Zat besi buat masuk ke dalam si sel darah merah ini sehingga dia membentuk hemoglobin, ya. Keluar nanti sesudah jadi sel darah merah yang sudah matang, ya. Dan ternyata, jadi kita lihat, perlu eritropoitin, perlu zat besi. Ternyata pada saat pembentukan ini, dia juga nggak kerja sendiri. Dia perlu macam-macam. Satu, dia waktu membentuk DNA-nya, dia perlu vitamin B12. perlu folat, ya. Terus dia dipengaruhi juga oleh beberapa hormon, ya. Jadi, untuk jadi sel darah merah itu, prosesnya luar biasa rumit. Makanya, teman-teman, nanti kalau tiba-tiba dokternya kasih ada vitamin B12-nya, ada folatnya, untuk apa ya? Ada pyridoxin B6, ya. Jadi, ada manfaatnya semua, ya, gitu. Jadi, kalau orang anemia pada penyakit ginjal kronis, penyebab yang paling utamanya adalah hormon EPO-nya yang turun. Eritropoitin-nya turun. Atau, misalnya, teman-teman udah dapet hormon, tapi nggak naik-naik juga, ternyata besinya kurang. Bisa juga. Atau udah semua bagus, nggak naik-naik juga, ternyata, teman-teman, ada kehilangan darah. Keluar darah biasanya nggak terdeteksi itu dari lambung. Yang sedikit-sedikit, ya. Selain itu juga, inflamasi kronik karena toksin uremik. Toksin uremik itu adalah zat-zat yang harus dikeluarkan oleh ginjal, tapi tidak dikeluarkan, kan? Karena ginjalnya sudah terganggu. Nah, si zat-zat ini, kalau tinggi, dia meningkatkan reaksi, namanya reaksi inflamasi di badan kita. Dan ini bisa membuat proses pembentukan sel darah merah ini terhambat. Walaupun udah dikasih EPO, walaupun udah besinya cukup, gitu ya. Ada satu lagi adalah kalau mekanisme mineralnya yang disebut dengan kalsium CKD, MBD, mineral bone disordernya terganggu, nanti hormon paratiroid pasien CKD itu tinggi. Nah, ini pun bisa menghambat pembentukan sel darah merah. Jadi, banyak faktor, ya. Nah, kalau disebut anemia atau kurang darah tadi, berapa sih? Kalau WHO itu, angkanya ini ya. Kalau laki-laki atau perempuan yang sudah menopos, itu minta 13. Kalau yang belum menopos, perempuan boleh 12. Jadi, angkanya berkisar inilah. 13, ada di Eropa 13,5 sama 11,5. Ini kalau dari dokter ahli ginjal sedunia itu 13,5 sama 12. Jadi, kalau kurang dari ini itu sebetulnya dia sudah masuk dalam kategori anemia. anemia. Jadi, kekurangan sel darah merah. Sekarang, saya lupa ya. Sebentar. Oke, saya lupa masukkan satu slide. Enggak, enggak. Ada satu slide yang menunjukkan pasien-pasien dialisis di Indonesia yang kadar HB-nya kurang dari 10 itu masih tinggi. Yang kadar HB-nya lebih dari 10 itu hanya sekitar 20 persenan. Artinya, dia sudah dalam kategori anemia yang cukup berat. Karena 12 saja sudah anemikan ya. Nah, ini dia lebih kurang dari 10. Yang lebih dari 10 itu hanya 20 persenan. Oke. Sehingga dia harus memerlukan terapi. Kan gitu ya. Nah, sekarang kita teman-teman lihat data ini dulu aja. Tadi Pak Tony bilang, yang pakai EPO ini di Indonesia banyak banget. rupanya udah tahu. Dokternya udah tahu. Pasiennya juga udah tahu. Kalau orang CKD dialisis anemia harus dikasih EPO. Jadi, ini data belum dari semua unit HD ya. Kalau dilihat dari tahun 2020-an aja nih, penggunaan EPO itu hampir 1 juta dosis setahun. 904 ribu. Hampir 1 juta dosis setahun. Ya, gitu. Tapi, transfusi juga masih cukup banyak. Ini kalau transfusi masukin data lebih sedikit lagi. Ini hanya sekitar dari 40 persen unit dialisis. Dari 40 persen pun angkanya transfusi itu masih 10 ribu ya, per tahun. Jadi, masih banyak juga ya. Terus, yang dikasih preparat besi juga lumayan banyak. Ini sama datanya baru 50 persenan dari ruang HD. Itu 60 ribuan. Jadi, kalau misalnya dari seluruhnya sekitar 120 ribuan tindakan ya yang mendapatkan terapi besi. artinya ini terapi besi, pemberian besi yang diberikan pada saat dialisis yang diinfusi itu ada ampul besi yang warnanya hitam. Gitu. Jadi, kita lihat bahwa permasalahan anemia di Indonesia pun masih tinggi. Gitu ya. Nah, ternyata sekarang terus kenapa sih? Kalau anemia emang kenapa dok? Gitu ya. Sekarang yang data yang paling ini aja, yang paling jelas ya. anemia itu dengan anemia dia akan meningkatkan, kalau bahasa kedokterannya mortalitas dan morbiditas. Jadi, angka kematian dan juga angka perawatan di rumah sakit. Sekarang kita lihat nih, kalau HB dinaikin 1 gram aja, itu mortalitasnya bisa turun 5 persen. 5 persen untuk mortalitas itu besar sekali. Perawatan pun bisa turun 4 persen, hanya menaikkan HB 1 gram saja. Ya, gitu ya. Dari HB pada saat kurang dari 10. Nah, kadar HB pun nggak boleh naik turun-naik turun gini. Kalau kadar HB-nya nanti sekarang bagus, bulan depan turun, bulan depan naik lagi. Karena apa? Misalnya eponya nggak rutin misalnya. Nah, itu kalau HB-nya variabilitasnya itu di atas 1 gram, itu kenaikan angka kematiannya 9 persen. Karena nggak stabil ya. Gitu. jadi anemi ini harus dikelola. Nah, bagaimana mengelolanya? Sudah ada konsensus dari pernefri, dari dunia juga sudah ada tahun 2011. Ini belum ada update karena sampai sekarang di dunia pun belum ada update terapi terbaru, masih sama. Jadi kita belum update ini ya. Jadi kalau di kita, di konsensus kita, anemi itu pada pasien CKD on dialysis atau non dialysis juga ya, yang normal aja, yang biasa, tidak ada penyakit lain, yang perlu diberikan terapi ESA itu adalah yang HB-nya kurang dari 10, itu pun penyebab lain sudah dihindarkan. Jadi jangan pasiennya misalnya sedang muntah darah, ada BAB-nya hitam, ada darah, perdarahan juga. Nah itu jangan lalu dikasih ESA. karena itu aneminya bukan gara-gara kita gak bisa pastikan karena anemi, karena EPO, tapi karena perdarahan. Sembukan dulu itu. Sembukan dulu itu. Kalau itu udah gak ada, dicek juga dulu besinya. Besinya bagus gak? Kalau kadar besinya bagus, gak ada perdarahan, dan satu lagi tidak ada sedang infeksi berat. Kalau lagi infeksi berat, EPO-nya bisa di-stop dulu aja. Misalnya pasiennya sedang dirawat dengan penemoni berat gitu, atau dengan sepsis karena infeksi di perutnya gitu, gak usah dulu. Karena dia akan tidak respon. Nah itu baru kita berikan ESA. Nah ini yang perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan bukan menjadi kontraindikasi atau jadi gak boleh kalau tensinya tinggi atau ada pengentalan darah namanya ya. Nah ini kalau kita lihat panduannya seperti ini. Teman-teman lihat gampang aja. HB kurang dari 10. Dilihat dulu besinya. Ini berarti dia udah gak ada perdarahan, gak ada apa ya. Lihat besinya. Kalau besinya jelek, jangan dikasih ESA dulu. Perbaiki dulu besinya. Kalau besinya cukup, atau defisiensinya namanya besi fungsional, ada ya. Defisi besi namanya fungsional, nanti dokternya yang mengoreksi. Diperbaiki dulu. Kalau dia sudah bagus ya, dia maka boleh diberikan ESA. ESA-nya mau etopoetin alfa, beta, sera, darbo, bebas. Gitu jenisnya. Nanti dievaluasi. Ingat, kalau sudah dikasih, harus dievaluasi. Tiap 4 minggu. Jadi, HB itu harus dicek tiap 4 minggu. Kalau udah tercapai targetnya, yaudah pertahankan dosisnya seperti itu. Kalau belum tercapai, dosis ESA-nya harus dinaikkan. Jadi, pemberian ESA atau teman-teman mengenalnya EPO ya, itu tuh harus dievaluasi. Seperti itu. nanti targetnya kita tidak boleh lebih dari 12. Kalau dari ini ada yang 11,5 dari KADIGO. Kita ambillah dari 12. Kalau sudah 12, itu diturunkan dosisnya. Jangan lebih dari 12, karena ada penelitian juga. Kalau lebih dari 12 atau penelitian terakhir itu lebih dari 11,5, itu nggak bagus buat pasien dialisis. Pasien dialisis itu kan beda, bukan orang normal lagi ya. Jadi, dia parameternya pun berbeda. Itu dosisnya diturunkan. Kalau diturunkan masih naik, berhentikan. Sampai nanti dia butuh lagi. Seperti itu. Jadi, seperti ini. Kalau teman-teman nanti kalau mau dilihat ya, buat bekel aja nih buat dibaca-baca. Jadi, harus dievaluasi. Nah, yang nanti bisa juga dia tidak berespon. Yang disebut tidak berespon itu adalah tidak ada peningkatan HB dalam satu bulan dengan dosis yang sudah cukup. Jadi, kalau dosisnya belum cukup, itu bukan berarti tidak respon. Emang dosisnya kurang. Gitu. Nanti ada lagi. Dosis sudah cukup, sudah ditingkatkan, tapi nggak naik-naik. Nah, kita bilangnya ESA hiporesponsif. Nah, kalau ESA hiporesponsif ini berarti ada hal-hal lain yang membuat HB-nya tidak naik. Bukan karena kadar besi, bukan karena tidak mendapat EPO. Ada hal-hal lain. ini nanti dokternya yang harus mengevaluasi. Nah, sekarang ada pasien yang diberikan ESA tapi tidak respon tadi, penyebabnya banyak. Penyebabnya banyak. Ini nggak usah teman-teman pusing biar dokternya mikir. Tapi yang harus teman-teman pahami, nomor satu adalah kalau dialisisnya tidak adekuat. Kenapa? Tadi, kalau racun tinggi dia bisa menghambat produksi sel darah merah. Jadi dialisis itu harus adekuat jangan dikorting-korting. Kalau dokternya bilang 5 jam, ya 5 jam. Dokternya minta 3 kali, 3 kali. Dan dosis HD itu tiap orang berbeda. Nanti ada yang mirip-mirip dibulatkan angkanya ya. Nggak semua 4 jam, nggak semua 5 jam, nggak. Beda-beda. Yang tergantung apa? Tergantung berat badan sama kondisi jantung. Nanti ada evaluasinya ya. Nanti katanya Pak Tony kita buat acara tentang itu. Oke. Jadi ini dosisnya. Jadi dosisnya harus cukup teman-teman. Kalau nggak cukup, nggak bisa naik lah. Bagaimana kalau kita memberikan obat dosisnya nggak cukup, bagaimana kita bisa mengharapkan hasil yang baik. Contoh, kalau EPO, ini ya, dosis yang betul ya. 20-50 unit per kilogram berat badan 3 kali seminggu. Karena dialisis itu harusnya 3 kali seminggu. Minimalnya itu menurut aturan dunia. Tapi kalau di Indonesia kita baru masih baru bisa 2 kali, boleh 3 kali pada kondisi tertentu, masih alhamdulillah ya. Karena di tempat lain ada yang nggak bisa HD pasien-pasien ya. Nah, jadi dosisnya harus ini. Dan ini tuh untuk dosis subkutan yang disuntiknya di bawah kulit, bukan dimasukin ke selang. Kalau dimasukin ke selang, dosisnya harus lebih tinggi. Gitu. Jadi teman-teman harusnya kalau minta EPO tuh lebih baik disuntik di subkutan. Karena dosisnya lebih rendah ya. Jadi kalau ada teman-teman memakai EPO seminggu sekali, ya, maksudnya seminggu sekali, seminggu sekali, ya, harus, EPO-nya nggak boleh EPO yang short acting. Nanti kita lihat EPO macam-macam. Jadi dosisnya harus cukup. Ingat, dosisnya harus cukup. Itu dulu. Oke. Nah, kemudian, tadi, tapi orang kok ditransfusi dok gitu. Emang, emang ditransfusi boleh? Ingat, manajemen utama dari anemia pada pasien penyakit ginjal kronis dengan dialisis adalah pemberian EPO. Jadi transfusi nggak boleh? Boleh. kita bisa memberikan transfusi apabila, ini bahasa Inggrisnya ya, teman-teman. Maksudnya saya mau bilang, ini bukan kata saya ya. Bentar dulu. Nah, ini. Sebisa mungkin transfusi itu dihindari. Ini panduan pertamanya. Sebisa mungkin hindari. Kenapa? Transfusi itu banyak risiko dan side effect-nya. Gitu ya. Apalagi kalau pasien-pasien yang mau transplant. Orang lagi dialisis terus rencana transplant. Itu lebih baik tidak ditransfusi. Karena apa? Transfusi itu kan darah orang ya. Bagaimanapun walaupun udah dites dia cocok, begitu masuk ke badan kita ada reaksi sedikit penolakan. Dan nanti dia membuat reaksi imunologi. Nah, kalau orang habis transfusi, transplant-nya itu nggak bisa nih habis transfusi sebulan kemudian transplant-nya nggak bisa. Dia harus mundur dulu biar hasil reaksi imunologi ini hilang dulu di sirkulasi. Makanya orang mau transplant itu sebisa mungkin tidak ditransfusi. Jadi yang boleh itu adalah pasien yang kalau sudah diberi EPO nih baca. EPO-HIPO-Responsiveness. Jadi sudah diberi EPO dengan dosis yang sesuai bahkan sudah dinaikkan. Tapi tidak berdampak karena ada hal-hal lain. Nah, ini boleh ditransfusi. Atau pasien-pasien yang kalau kita kasih EPO jadi bermasalah. jadi bermasalah. Misalnya kalau kita kasih EPO ada misalnya pasien yang keganasan ada beberapa keganasan yang dia sensitif sama EPO. Kalau dikasih EPO itu dia ada reaksi. Tapi ini jarang sekali. Yang sering kita berikan indikasinya adalah ini EPO-HIPO-Responsiveness. itu yang diberikan pada transfusi pada pasien PGK yang stabil. Artinya stabil dia sehari-hari gitu. Nanti ada indikasi khusus kalau dia ada hal-hal lain misalnya perdarahan ada pasien sedang muntah darah hebat habisnya turun banget nah itu mah ya harus ditransfusi. Kan gak mungkin pasiennya tidak ditransfusi. Jadi ini mah untuk pasien yang jalan-jalan gak ada masalah kapan itu ditransfusi kalau sebetulnya cuma satu kalau EPO-nya tidak respon. Jadi kalau misalnya dia tidak dapat EPO terus ditransfusi itu namanya transfusinya terpaksa ditransfusi. karena tidak mampu mendapatkan EPO. Sedangkan orang itu kalau HP terlalu rendah dia akan bermasalah. Begitu ya. Nah komponen darah yang ditransfusikan itu banyak sebetulnya ya. Kalau sekarang kan transfusi itu ada transfusi darah merah ada transfusi trombosit ada transfusi plasma kan gitu ya. Tapi kalau untuk anemi itu yang ditransfusi adalah yang kita ambil adalah sel darah merahnya. Nah kalau zaman dulu sedarah-darahnya dimasukkan. Jadi darah yang dari pasien zaman dulu ya. Darah dari pasien dicek aja dulu apa infeksinya langsung masuk. Nah padahal di dalam darah itu di dalamnya itu kan ada macam-macam yang ada sel darah putihnya ada protein segala macam itu akan merangsang reaksi alerginya nanti ya. Makanya kalau sekarang transfusi itu sesuai kebutuhan. Kalau dia anemi kita ambil sel darah merahnya aja. Namanya PEC red cell PRC ini teman-teman sering dengar ya. PRC Jadi ini yang paling yang indikasi untuk pasien yang hanya anemia. Tapi pakai PRC pun nanti ada pasien yang dikasih PRC dia ada reaksi juga. Karena walaupun dia PRC masih ada hal-hal lain yang ikut ya. Walaupun sudah dipisahkan. Nah nanti ada lagi yang PRC-nya sel darah merahnya dicuci namanya wash red cell. Jadi diproses lagi sehingga dia lebih bersih sehingga tidak merangsang reaksi dari transfusi. Itu ya. Cuman karena dia dicuci lagi ada proses lagi wash red cell ini harganya lebih mahal dari PRC. Nah sekarang yaudah dokter transfusi aja gitu kan. Kenapa ahli bilang sebisa mungkin jangan di transfusi. Tentunya ada alasannya. Ternyata ini alasannya. Jadi kalau kita pasien PGK dialisis sebetulnya yang non-dialisis juga sama ya tapi pada umumnya yang dialisis ya harus ditransfusi itu kenapa kita sebisa mungkin hindari karena ini dia ada risiko pada saat kita berikan transfusi darah ada risiko pasien menjadi kelebihan besi. Karena apa? Di dalam sel darah merah itu ada besinya kan. Nanti sel darah merah itu ada umurnya setelah dia umurnya sampai pada waktunya dia akan pecah besinya keluar. Dia akan luruh gitu ya nanti sel darahnya diganti darah yang baru. Itu satu. Dua kelebihan cairan. Ya jelas lah darah itu akan masuknya dalam bentuk cairan kan. Beg darah walaupun PRC dia dalam bentuk cairan. Sedangkan pasien-pasien dialisis itu pada umumnya sangat sensitif dengan overload dengan kelebihan cairan. Kemudian belum lagi risiko infeksi. Sekarang PMI di kita PMI ya beg darah yang kenapa darah itu mahal? Kalau kita nebus darah bayar sendiri itu mahal kenapa? Itu yang mahal bukan darahnya. Darahnya itu nggak dijual. Nggak boleh orang menjual darah nggak boleh ya. Orang harus ikhlas donor darah. Tapi prosesnya itu satu yang mahal begnya. Kantong darah itu mahal. Kemudian pemeriksaannya karena harus dipastikan darah itu bersih nggak infeksi. Tapi walaupun udah demikian tetap ada risiko penularan infeksi melalui kantong darah. Terutama hepatitis. Nanti ada penyakit yang lain. Kemudian nanti bisa ada reaksi walaupun sudah dites tapi tetap tidak terlalu sempurna nanti bisa ada reaksi hemolitik namanya. Ada reaksi transfusi maaf. Bisa yang hemolitik bisa reaksi transfusi non-hemolitik yang lain. Nah kalau yang pasien mau transplant yang tadi ya. Kalau di transplant nanti ada reaksi ada namanya autosensitivity dia bisa menghambat untuk dilakukan transplant. Karena kalau si sel habis transfusi terus langsung ditransplant badannya itu udah siap untuk melawan benda asing sehingga nanti ginjal yang baru dipasangnya langsung dirusak. Nah kenapa kita kelebihan zat besi? Contoh kita sehari-hari aja zat besi yang masuk itu yang normal cuma 1-2 miligram aja yang normal. Sedangkan satu kantong darah itu zat besinya 200-250 miligram. Coba ya. Kita ngasih obat preparat zat besi aja dosisnya 50-400 miligram ini diberikan dalam 5 kali 6 kali gitu. Tapi kalau darah sekali masuk bisa segini. Nah besi di dalam badan kita tuh normalnya 2.500-3.000 miligram atau 2,5-3 gram yang normal di badan kita. Nah kalau udah lebih dari 7 gram itu banyak jaringan yang akan dirusak oleh besi ini. Ini besi di pasien itu besi loh beneran besi ya. Jadi kalau dilihat itu strukturnya tuh dengan besi yang di tiang gitu itu si besinya itu sama. Cuman dia ada di badan kita tuh kadarnya kecil sekali. Sekarang bayangkan kalau pasiennya ditransfusi sebulan sebulan 2 kali gitu tiap bulan ditransfusi pasti numpuk kan besinya ya. gitu ya. Nah disini ada kadar besi di dalam tubuh kita itu dinilai dengan lab namanya ferritin. Jadi kalau orang ditransfusi lebih banyak ditransfusi serum ferritinnya tambah naik ya iyalah. Darah masuk dipecah darah masuk dipecah nanti udah umurnya habis besinya ditumpuk. Besinya ditumpuk. Jadi betul dengan bertambahnya transfusi kadar besi di dalam tubuhnya itu tinggi. Nah sekarang si besi ini kalau kebanyakan bagaimana? Masalahnya besi ini kalau kebanyakan dia akan mengendap di jaringan tubuh kita. Kan dia ikut di dalam darah. Nanti pas masuk jaringan tinggal dia di situ. Di mana? Di tulang. Di sum-sum tulangnya sekalipun. Masuk ke sum-sum tulang. Di liver. Di jantung. di organ-organ endokrin. Di sini misalnya pankreas terus kalau di perempuan di ovarium. Ini besinya numpuk di situ. Ini kalau di biopsi ya itu nanti si jaringannya itu hitam-hitam. Ada besinya. Dan kalau jaringan udah terkena terdampak oleh besi dia sel-selnya mati. Jadi nanti fungsinya pada jelek aja semua. Jadi nanti udah ginjalnya nggak bagus jantungnya juga jelek. namanya kardiomiopati namanya kalau kena besi banyak ya. Nanti jantungnya jelek nggak bisa mompa. Bisa mompa. Masalah lagi. Livernya rusak jadi cirosis. Masalah lagi. Nanti salah satu fungsi liver itu mengeluarkan racun juga ya. Membersihkan darah juga. Nanti masalah lagi. Di ratun yang harus dibersihkan oleh liver. Ya gitu. Jadi kelebihan besi itu nggak ada bagusnya. Jadi ini. Nah sekarang data yang paling jelas kalau kelebihan besi itu pasien thalassemia. Teman-teman mungkin pernah tahu ada kelainan bawaan namanya thalassemia di mana si pasien ini umur sedarah merahnya pendek. Pendek-pendek. Jadi dia orang mah umur sedarah merah itu 120 hari. Kalau dia nggak. Nanti sedarah merahnya itu umur 30 hari pecah-pecah-pecah. Bon marrow-nya normal. Bisa memproduksi. Namanya nggak kekejar gitu. Kebutuhannya tidak-tidak. Sekiranya dia harus transfusi. Dan transfusinya itu harus tiap bulan. Nah ini udah jelas banget pasien-pasien ini itu besinya tinggi dan ini kejadian penyakit-penyakitnya. Jadi dia bisa sirosis. Jadi ada diabetes jantungnya ada gangguan. Ada hormon-hormon paratiroidnya turun sehingga sel-sel tulangnya juga menjadi jelek. Kalau dilihat pasien thalassemia kita lihat kalau udah agak lama struktur tulangnya itu sudah berubah. Jadi kalau kita mau tahu nih kadar besi di badan kita sudah bermasalah atau tidak ini pemeriksaan standar. Saturasi transferin feritin kalau perlu pakai biopsi liver. Tapi ini nggak pernah kita lakukan. Ini biasa kita lakukan kalau kita ragu ini pasien livernya terganggunya karena besi atau bukan. Yang mau kalau pengen lagi investigasi untuk penelitian-penelitian itu pakai MRI. kita emang cukup dua aja di atas ini ya. Jadi kalau teman-teman dicek feritinnya tinggi kalau yang sering transfusi biasanya tinggi. Orang dialisis normal tuh feritin nggak tinggi ya. Feritin tuh normalnya 100-200 gitu. Tapi kalau orang dialisis boleh sampai 700-an. 700-800. Tapi biasanya ini pasien kalau dicek 3.000-4.000 gitu. Yaitu kalau ditelusuri nanti pasti jantungnya sudah bermasalah seperti itu ya. Jadi ini nih kalau dilihat betul-betul itu karena tempatnya si besi itu yang utama adalah di liver. Tapi ini tidak dilakukan sering untuk pasien-pasien dialisis. Sekarang kita lihat nih di Amerika aja feritin yang tidak normal untuk pasien dialisis yang kayak 800 itu hampir 50%. Kita belum mengumpulin data nih ya. Sebetulnya ada beberapa tapi belum banyak. di Indonesia berapa ya. Jadi di Amerika pun orang sudah pasien-pasien 50% sudah kelebihan desi. Dan kita lihat kalau feritinnya tinggi maka risiko untuk kematian akan meningkat juga. Kematian karena berbagai hal atau karena jantung pada umumnya gara-gara sakit. Jantungnya karena jantung yang akan lebih cepat bermasalah. Pasien dialisis itu biasanya bermasalahnya bukan karena dia telat dialisis sekali dua kali ya. Enggak, bukan karena hiperkalemi banyaknya bermasalah karena kelainan jantung atau pembuluh darah. Jadi seringnya nanti dirawatnya serangan jantung, struk, berikutnya apa? Perdarahan lambung, berikutnya nanti biasanya infeksi penemoni. Jarang pasien dialisis dirawat gara-gara hiperkalemi gitu. Karena enggak. Kalau pasien dialisis sesekun tinggal datang aja jam berapapun ke ruang HD di dialisis datang udah segelagapan pulang jalan dia ketawa ya. Terus ketawa nanti kata perawatnya Bapak jangan gitu lagi iya kemarin dari undangan ya makan segala macem makan es campur kalau makannya es campur aja satu mangkok mungkin enggak apa-apa ya tapi enggak habis es campur ada jus gitu ya habis itu ada puding buah gitu ya habis itu makan apalagi makan gulai aduh ya seperti itu biasanya ya. Nah terus gimana dong kalau misalnya besinya udah tinggi udah tidak tinggi enggak ada jalannya jadi si besi yang di dalam pembuluh darah itu itu bisa diikat namanya kelator kelator itu kelasi dia buat mengingkat dia akan bisa mengikat besi ya nanti udah mengikat besi dia bisa dikeluarkan dari tubuh nah ini nama obatnya deferoxamin ya deferoxamin itu dia bisa mengikat besi kemudian dikeluarkan ya gitu tapi itu harganya mahal teman-teman ya dan pada umumnya harus dirawat ya gitu oke dan pemberian deferoxamin ada risiko tetap ada juga nih bisa macam-macam juga nih reaksinya jadi kalau dilihat diurut-urut pemberian transfusi itu bakal banyak masalah gitu ya ini saya udah terangkan mulai dari kelebihan besinya habis itu efek kelebihan besinya terus masih bisa sih diikat diobati kelebihan besinya pakai deferoxamin deferoxaminnya pun bisa juga tetap ada risiko untuk hal-hal yang lain ya itu dari kelebihan besi sekarang dari infeksi gambarnya lucu ya jadi ini katanya sel darah terus ada kumannya di dalam jadi kalau ada sel darah kalau pasien yang memberikan donor di dalam darahnya itu ada mikrobanya atau agent infeksi ya dia masuk ke kita nah kalau di hepatitis di PMI sekarang semua darah itu sebelum diberikan ke pasien dia screening dulu kalau dia terdeteksi nih hepatitis B dibuang dibuang darahnya sayang banget kan ya gitu makanya kalau sekarang screening udah ditanya juga ada hepatitis tapi kadang-kadang gak ada tapi kan harus diperiksa tapi kalau donor gimana dong masa harus dicek dulu hepatitisnya susah kan jadi diambil aja darahnya dulu tapi begitu ada kumannya ya dibuang nah sekarang ini beberapa agen infeksi yang bisa tertura lewat transfusi enggak cuman hepatitis teman-teman HIV udah jelas lah ya ada kuman virus-urus yang lain nih CMV Epstein-Barr ini ada penyakit dari mikroba lain sivilis ini walaupun udah jarang sekarang ya tapi masih bisa ada ya atau parasit yang paling sering di kita mungkin malaria ya malaria atau vilaria walaupun ini akan sangat mudah terdeteksi biasanya pasiennya ada keluhan tapi ada malaria yang dia dorman jadi dia ada malarianya tapi enggak ada gejala nah itu kan susah nah ini pun sebetulnya dicari oleh PMI tapi kan bisa aja juga apa ya istilahnya bisa aja juga ada yang lolos kan enggak 100% gitu ya nah tetap ada risiko gitu maksudnya ya dan kalau ini ada penelitian pada negara berkembang ternyata hepatitis infeksi hepatitis C itu pada umumnya terjadinya itu karena pemberia apa tindakan-tindakan yang berhubungan dengan darah dan transfusi dan transfusinya cukup banyak nih ini terutama pada darah yang tidak di screening makanya sekarang di screening kalau di RSS ya di RSS nih ada darah dari luar RSS itu sekarang kan donor darah punya unit donor darah jadi RSS sendiri yang mengambil darah kalau misalnya pasiennya kebetulan tidak ada tersedia darah dan ambil darah dari PMI kalau di RSS nih ambil darah dari PMI masuk ke RSS di screening lagi sama Dr. Delita diulang saya mau biar aman pasien saya dia ulang dan ulang dan enggak minta bayaran enggak ya itu salah satu standar di RSS ya karena Dr. Delita namanya ya kepalanya itu concern banget gitu karena dia pernah dapat katanya gitu ya oke jadi kenapa hepatitis C hepatitis C kan di dunia ya pada pasien dialisis itu tinggi loh di Indonesia juga tinggi hampir 20%an dari data kita itu yang terdeteksi ya hepatitis C itu kenapa sih hepatitis C dia bisa diobati dengan antivirus tapi pengobatannya juga panjang kalau dibiarkan dia bisa cirosis atau kanker hati ya jadi hepatitis B C tapi C yang lebih lebih mudah terjadinya suatu kanker hati ya jadi seperti itu nah sekarang udah ada nih wah penjagaan infeksinya ini udah dilakukan ini sama teman-teman dari Dinas Donor Darah ya mulai seleksi donor di screening ada yang di screening ada yang enggak ya terus nanti processing jadi waktu di prosesnya itu ada cara-cara untuk mendeteksi ya jadi hati-hati ini ada WHO udah mengingatkan darah yang akan ditransfusikan tapi tidak di screening itu tidak aman ya hepatitis hati-hati ya gini nih dari Southeast Asia karena di kita ini tinggi angkanya ya gitu oke udah dua ya kelebihan besi sama infeksi sekarang bagiannya yang kelebihan cairan sekarang teman-teman pada umumnya pasien dialisis itu GFR-nya kan kurang dari 15 ya itu berarti darah yang disaring oleh ginjal itu hanya 15 ml ke bawah yang normalnya 125 nah tentunya udah jelas diuresisnya atau air kencingnya hanya sedikit ada sih yang masih yang masih kencingnya banyak ada itu biasanya penyakit tubulus tapi itu sedikit sekali rasanya kurang dari 5% pada umumnya udah kurang urinnya udah sedikit atau oliguri ya apalagi pasiennya di HD kalau pasien HD yang tadinya ada kencingnya dalam 1 tahun pun bisa akhirnya tidak bisa kencing kalau CAPD beda kalau CAPD misalnya awal dia bisa kencing 500-600 cc itu dia bisa pertahankan seterusnya urinnya masih keluar karena proses CAPD itu tidak berpengaruh pada tekanan darah ya sehingga karena gak bisa kencing tentu minumnya harus diatur gitu kan karena risiko nanti kelebihan cairan gitu aja misalnya dia cuma bisa keluar air kencing 200 minumnya 1500 yang disisakan kan 1300 keluar keringat lah sekitar 400 masih 800 sehari kalau 3 hari udah 2,4 liter nah sekarang transfusi itu kan memasukkan cairan juga jadi kalau dan langsung masuk ke pembuluh darah kalau transfusi kan jadi ada risiko nih pasiennya akan kelebihan cairan makanya kalau pasien dialisis transfusinya harus saat dialisis karena pada saat dialisis bisa langsung diambil cairan berlebihnya kan nanti perawatnya ngeset oh bapak mau diambil 3 liter ditransusi 2 labu 2 labu kira-kira 500 cc nanti perawatnya akan men-setting mem-program bapak ini diambil cairannya UF namanya UF goalnya jadi 3500 begitu tapi tetap ada risiko apalagi kalau pasiennya jantungnya sudah nggak bagus ya gitu oke sekarang udahlah yang itu-itu bisa dihindarkan misalnya walaupun sudah di screening masih ada kemungkinan terjadi apa yang disebut dengan reaksi transfusi reaksi transfusi itu yang tadi bisa dibaginya hemolitik sama non-hemolitik ini yang hemolitik ini yang non-hemolitik yang hemolitik itu begini waktu dites di bank darah harusnya ini terdeteksi waktu di bank darah karena nanti kan kalau mau transfusi bapak ibu sekalian diambil contoh darahnya di cross match namanya direaksikan sama darah yang ada dia cocok atau enggak kalau golongan darah mah udah jelas ya golongan darah mah sel darahnya itu sel darahnya itu pecah langsung lagi di transfusi pun sel darahnya pecah itu bahaya banget kenapa karena begitu sel darah pecah dia akan ngeluarkan kalium teman-teman tahu kalium itu adalah satu elektrolit satu racun di badan kita yang sangat jahat karena dia gampang sekali menyebabkan jantung berhenti itu gampangnya jadi ini salah satu reaksinya walaupun ini jarang sekali terjadi karena dia sudah dideteksi sebelum di transfusi karena kalau enggak cocok langsung darahnya diganti tapi nanti yang ini agak susah nih ini kita enggak tahu sebelum dia dimasukkan ke dalam ke tubuh pasien jadi apa bisa demam bisa gejalanya kayak gejala alergi bisa keluar gatel-gatel biduren itu yang minimal kalau yang berat sampai shock anafilaktik nanti begitu transfusi pasiennya keringat-dingin tensinya turun ngedrop nah itu salah satu reaksi alergi yang hebat nanti ada lagi yang cuma demam-demam sedikit aja belum yang hemolitik ini hemolitik udah jelas ini mah bakalan berat banget pasiennya bisa tiba-tiba aritmia jantungnya lagi hadir tenang-tenang transfusi tiba-tiba kejang misalnya pasiennya itu biasanya kita harus curigai ada hemolitik tapi ini saya udah enggak dengar reaksi ini udah saya rasa udah 10 tahun saya enggak pernah dengar lagi karena saking amannya satu lagi ini ada yang disebut transfusion related acute lung injury jadi airnya masuk ke dalam paru-paru ngedadak lagi transfusi airnya masuk ke dalam paru-paru mendadak itu namanya trali jadi pasiennya sesek hebat mendadak belum reaksi-reaksi yang lain secara imunologi itu reaksi yang sulit dihindari karena kita enggak bisa tahu dari awal kecuali infeksi jadi ini gambarnya ini biar gampang jadi bisa demam bisa alergi bisa demam atau sel darahnya pecah jadi itu jadi kalau dilihat transfusi ini enggak ada bagusnya transfusi ini risikonya tinggi untuk terjadi hal-hal yang kurang bagus makanya dipanduinnya pun sebisa mungkin dihindari saya enggak suka loh ngasih transfusi sebetulnya kecuali memang memerlukan jadi harus dikasih ESA ESA teman-teman bilangnya EPO ya sebetulnya yang betul itu istilahnya erythropoies erythropoiesis stimulating agent jadi agen atau zat yang bisa merangsang pembentukan sel darah merah karena kalau erythropoietin itu hormonnya hormonnya nah yang kita berikan yang dokter yang kita suntikan sama bapak ibu sekalian itu bukan hormon yang diambil dari makhluk hidup tapi dari hasil rekayasa teknologi ya gitu ya karena kalau hormonnya susah ya gitu nah ini kalau kita bilangnya ini erythropoiesis stimulating agent ESA gitu ya itu macem-macem ada yang alpha ada yang beta kalau di luar ada yang omega ya terus ada yang ini generasi pertama ada generasi kedua Epoitin beta yang generasi kedua kemudian Darbe alpha ada generasi ketiga Epo delta ada sera ada alpha yang baru-baru juga ya jadi ini udah banyak nah sekarang banyak kan merek ya temen-temen bingung kan enggak dokternya bingung lah kalau temen-temen tinggal terima aja ya dokternya aduh pilih yang mana sih harus yang bagus jadi begini Epo itu yang ESA kita bicara sekarang Epo alpha yang sering kita pakai ya Epoitin alpha itu yang original itu mereknya Eprex itu yang pertama kali dikeluarkan mereknya Eprex nah kemudian dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan akhirnya dibuatlah apa namanya rekombinan rekombinan yang sama sama Eprex tapi merknya lain-lain dengan teknologi yang berbeda-beda jadi karena dia enggak bisa sama kalau obat misalnya temen-temen dapat parasetamol parasetamol itu udah ada rumusnya nih nih rumus parasetamol kayak gini sedunia bikin parasetamol seperti itu tapi kalau Epo enggak bisa karena dia diambil dari protein jadi prosesnya itu susah banget temen-temen saya pernah lihat saya pernah ke pabriknya waduh susah sekali ya disebutnya rekombinan rekombinan DNA teknologi jadi enggak mungkin persis sama itu enggak mungkin dari satu merek ke merek lain tapi parameternya adalah Eprex ya parameternya tapi Eprex ini karena original segala macam waktu itu harganya mahal sehingga dibuatlah yang disebut biosimilarnya jadi yang mirip yang harus mirip dengan Eprex gitu ya nah biosimilarnya ini boleh dipakai kalau dia mirip sekali dengan originator namanya yang aslinya jadi kita harus cari biopreparat biosimilarnya yang bagus dan ini ada standarnya udah enggak usah dipikirkan tapi teman-teman harus tahu aja ini ada standarnya di Indonesia juga sudah ada standarnya semua yang akan masuk harus dites ini tesnya ini tesnya salah satunya itu contoh Renogen ya yang hari ini punya Pak Rendy ya ini tesnya kalau saya orangnya penasaran saya minta tesnya kayak apa sih gitu jadi dia tesnya ternyata macam-macam ya dari komposisi proteinnya dari spektrum dari ketepatan dari asam amino wah pokoknya luar biasa lah ya susah ini ngetesnya ya dan ini semua EPO yang beredar di Indonesia sudah harus lulus tes ini nah setelah oke kata ininya kata lembaga yang tesnya si Renogen ini udah cocok sama biosemelernya Eprex kan ya kemudian kita lihat oke secara struktur bagus kita lihat bener enggak bermanfaat bener enggak aman kemudian akhirnya dibuat studi dan Renogen itu satu saya rasa baru satu-satunya ya yang studinya dilakukan di Indonesia buat Indonesia dilakukan di Indonesia sendiri kalau biasanya kalau yang lain studinya di Korea gitu di Cina gitu dibawa aja datanya ke Indonesia buat bukti kalau ini studinya dilakukan di Indonesia sendiri jadi oleh para ahli ini dokter Kum dokter Prof Parlin dokter Pringo Mas Pringo dan ini Prof dari Farmasi ya Prof Arini ya kalau nggak salah ya dan hasilnya bagaimana hasilnya prinsipnya begini aja ya bahwa Renogen ini efisiensi jadi efekasi dia sama efektifnya meningkatkan HB oke dia sama efektifnya meningkatkan HB dengan originatornya tadi ya ini ternyata dilihat bisa mempertahankan kadar HB sampai minggu ke 8 ya kemudian dilihat juga dia aman terus dia aman jadi kesimpulannya dia efektif dan aman artinya oke lulus boleh dipakai nih sebelum ada ini kita nggak boleh pakai kemudian dilihat lagi ya observasi dibali oleh Prof Rake ya Prof Rake dan dokter Wira ya ini adik-adik junior saya ya dokter Wira sekarang udah KGH beliau waktu ini dia belum KGH ini ya dilihat ternyata betul pada minggu keempat 8-12 pemakaian EPO dia naik mencapai target oke kemudian juga dilihat dari si sel darah merahnya dari struktur sel darah merahnya pun bagus dia meningkat ya secara signifikan dan dibandingkan sebelum renogen dan setelah renogen kebutuhan transfusinya turun jauh ya iyalah HB-nya udah naik ngapain di transfusi ya jadi ini studi-studi dari yang dilakukan di Indonesia jadi kalau kita bilang bahwa EPO-alpha dari renogen ini dia efektif aman dan dapat menurunkan kebutuhan transfusi cara pemberiannya seperti tadi lebih baik memakai sub-gutan dah gitu aja pemberiannya ya nah sekarang oke bagus gitu ya suka gini kan obat bagus udah studinya bagus tapi obatnya ada nggak satu ketersediaan ada nggak dua terjangkau nggak kalau bagus dok bagus obatnya mahal ya gimana dong ya kayak apa-apa pasiennya nggak bisa beli ya nggak masuk BPJS istilahnya gitu kan atau nggak bisa beli itu harus ada juga dan satu lagi pasiennya kalau disuntik oleh EPO itu dia nyaman nggak sakit nggak bikin pegel gitu karena lebih baik kan sub-gutan tadi banyak pasien ada pasien nggak banyak yang nggak mau disuntik di sub-gutan karena habis disuntik dia pegalnya dua hari saya masukin selang aja loh nah itu dosisnya kan harus lebih tinggi kalau dosis lebih tinggi kan harganya lebih mahal jadi harus juga dia tersedia dosisnya macem-macem karena hari ini ada Pak Randy tapi memang saya lihat yang ini tuh Renogen ini dosisnya macem-macem dia dua ribu tiga ribu empat ribu sampai lima ribu ada kadang-kadang ada yang cuma dua ribu saja ada yang tiga ribu sama lima ribu aja kalau ini dosisnya macem-macem bisa disesuaikan karena tadi dosis itu sesuai berat badan kan gitu ya oke dan ini udah ada di katalog itu yang penting buat saya mah ada di katalog ya gitu oke jadi ini saya menunjukkan ya karena saya tuh saya tuh seorang fansnya ke PCDI ya karena saya senang sekali teman-teman ini bersama-sama menguatkan ini kan supporting group gitu ya teman-teman dan keluarga dan orang-orang yang peduli itu menguatkan diri kebersamaan untuk menjalani hidup berbahagia berkualitas dengan dialisis ya jadi ini ada nih foto-foto KPCDI ini saya ambil kalau soalnya saya ambil di Instagram juga nih ya tuh lihat si nada mas peringgu ya ini coba siapa yang sangka ini kalau orang oh pasien cuci darah tuh biasanya ya lemes kulitnya hitam gitu kurus enggak enggak bisa teman-teman bisa tidak seperti itu lihat dong nih mukanya cerah-cerah begini ya apalagi kalau udah acara World Kineide ini paling seru kalau udah acara World Kineide itu biasanya wah kaos bermacam ragam ya ini biasanya nanti bersama acaranya bersama-sama dengan organisasi profesi tadi nih saya highlight karena ini acara bersama-sama dengan farmasi biasanya ya dan hidup bahagia dengan hemodialisis saya sampaikan ini orang-orang yang masih hidup dengan dialisis di dunia ya ini data 2021 42 tahun Dolores Richard 33 Mr. Kenneth 42 tahun di Amerika ya yang terlama di dunia itu dialisisnya 55 tahun ya ini meninggal 2019 Profesor Robin Anthony Jeffrey saya pernah ikut kuliahnya di WCN 4 September 2017 saya ikut saya denger dia kuliah dia masih jalan bulak-balik dia bilang saya ini jadi profesor jadi dokter kulit dia dia di dialisis waktu umur 18 tahun nih waktu mahasiswa kedokteran semester 2 dia bisa profesor segala macam bisa berkarya jadi dia bilang anda jangan putus asa dengan dialisis dan dia dia ngomong sama kita sama dokter-dokternya jadi dia bilang dialisis hidup dengan dialisis point of view patient point of view menurut pasien jadi waktu itu dia transplant sekali gagal abis itu dia gak mau transplant lagi enggak lah saya udah bahagia sama dialisis gitu ya ini juga ada nih ibu-ibu ini punya anak-anak ini pada saat dia sudah di HD ya dia udah di HD bisa punya anak 3 ya gitu ini karena dia dialisis hidupnya bahagia dan baik yang capek deh ini pasien di Sukabumi Pak Rusdi ya waktu itu masih WFH dia masih sepedahan ya bahagia aja ini juga Bapak ini ditengokin sama perawat ya masih jalan pakai apa ini waktu awal-awal masih pakai kursi roda ya kemudian abis itu dia bagus dia bisa naik di kita dulu ada Chris Biantoro ya 32 tahun meninggal umur 73 nah ini selebriti-selebriti yang punya sakit ginjal juga yang pernah di HD ya ini HD loh Natalie Cole itu HD ini CDL-nya nih ya kalau Selena Selena Gomez ya dia pernah dia udah transplant dia lupus kan ya nih Abdus Leng transplant juga ya gitu nah ini saya selalu senang kalau kumpul sama pasien ya ini ini saya di mana ya nih Majalaya ini baru kemarin nih sama KPCDI ini 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 apa tokoh-tokoh KPCDI Bandung nih ya ini pada centil-centil seru banget ini ya teman-teman dan ini biasa sama dokter ya kalau WKD kita keliling ke pasien jadi kesimpulan anemia pada PGK dengan dialisis ini harus diterapi dengan baik dan pemberian ESA itu terapi utama transfusi dapat diberikan pada kondisi tertentu tapi dia mempunyai risiko ya selain risiko yang tadi kelebihan cairan besi infeksi juga bisa menimbulkan reaksi jadi pemberian ESA itu adalah yang utama dan ESA yang biosimilar itu pun efektif sudah terbukti efektif dalam meningkatkan HB dan mengurangi transfusi darah selamat menikmati